Intro Filmnya asik banget Cukup menggambarkan kisah yang saya pikir mungkin bisa menginspirasi ya kita semua gitu Dari sebuah band yang besar, Queen Lagi pula ceritanya dibungkus dengan humor dan drama dan cerita yang keren Ya sesuai dengan ekspektasi saya kira di banyak band Indonesia pun Mungkin ceritanya mirip-mirip Mungkin ya konflik-konfliknya terjadi seperti itu Ada ego dan lain-lain Mungkin yang agak jarang ya mungkin Orientasi seksnya pro dia aja Yang agak beda ya Tapi banyak cerita memang di band hampir sama Ego dan seperti itu kekacauan-kekacauan Kesan saya bahwa film ini bagus sekali bisa ditonton dan perlu Untuk juga teman-teman musisi dan pegiat musik Indonesia Karena bisa juga menggambarkan Apa ya Apa masalah-masalah yang ada dan tantangan dan bisa menginspirasi kita untuk bertahan Sebagaimana mereka bisa bertahan dalam musik Dan mencapai sesuatu yang luar biasa Semoga ini bisa menjadi satu yang baiklah buat penonton Menyenangkan, filmnya bagus banget Dan banyak surprise ya Aku gak melihat orang lain selain Freddie Mercury di perangkat tadi Jadi luar biasa, luar biasa Yang paling berkesan apa ini tadi? Hampir semuanya Terpesona dengan Actingnya Actingnya Freddie Mercury itu bukan acting kayaknya Memang dia menjadi Luar biasa sih Yang paling berkesan itu Jadi melihat gerak-geriknya Gimik-gimiknya Ekspresinya Kok bisa ya gitu Gak acting Ya memang dia jadi Freddie Mercury Luar biasa Itu sih yang paling berkesan Apalagi yang kita cukup Apa namanya Surprise itu Banyak ternyata kita gak tahu sosok seorang Freddie Mercury gitu Disini banyak banget cinta-cinta Mungkin zaman dulu belum era internet Iya Jadi apa yang terjadi di balik band Queen tuh ya Selentikan-selentikan denger lah ya Cuma gak tahu cerita Kalau sekarang kan di balik band tuh kita tahu gitu sih Ini pacaran masih ini sih Gitu kan Kalau zaman dulu ya mungkin eranya informasi masih terbatas Jadi menyenangkan banget sih nonton film ini Kayak ngeliat Apa ya Dokumenter 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 Dokumenter